Ini kita di Bonapasogit Kalau ada jemaat meninggal itu harus kita bunyikan lonceng guys Giring-giring Bagaimana kira-kira caranya Bagaimana penjelasannya Agar itu teman-teman yang di luar sana Yang di perontelan Agar lebih mengerti Bagaimana itu lonceng bertanda orang meninggal guys Kita akan naik ke sana nanti guys Kita nanti akan naik ke ujung Ke dekat salibnya guys Kita langsung Naik ke atas Kalau lonceng untuk ibadah itu guys Itu cuma ditarik dari bawah guys Kalau untuk lonceng orang meninggal itu Itu tidak bisa ditarik dari bawah ya guys ya Karena itu nanti bisa Bunyinya bisa Tidak sesuai dengan Peraturan atau Kebiasaan yang ada di Bonapasogit guys Kita nanti naik ke sana guys ya Ke ujung loncengnya Ini akan SD tenggelau Masuk sekolah Atau mamur wangi Nah kita langsung masuk aja guys ya Ini jemaat kita yang meninggal Umur 52 tahun Jadi Kalau peraturan Untuk Jemaat Atau ruas Yang berumur 52 Bukan berumur Yang udah married itu Sari matua Sari matua Itu Dibunyikan sebanyak 21 kali guys Kalau Anak muda itu Dibunyikan 14 kali Mau lada danak Dibunyikan 7 kali Kelipatan 7 guys ya Nah ini guys Ini kalau dari bawah nih guys Ini Giring-giringnya Telinya untuk menarik Lonceng untuk ibadah Kita naik ke ujung sana guys Lewat tangga nih guys Oke Kita sekarang naik ya guys ya Aduh Kita nih guys Di atas guys Langsung di Di Muara Tata Nulutara Ini loncengnya guys ya Ini kita 21 guys Kita sisikan Gain 21 2 2 2 2 2 2 2 Ini guys Asal menangsalan Bunyinya 21 Nah ini guys Harus pakai handset guys Biar suaranya Nggak Merusak telinga guys Alah Nggak gugur Suara Oke kita Mulai guys ya Dabar 2 2 2 3 3 3 5 5 6 8 8 7 9 9 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton